halo halo kawan-kawan ini kesempatan saya untuk menyandingkan dua produk lagi ya ada dua kaos di depan saya ini ada eriko di sebelah kiri dan ada hooligans di sebelah kanan dari teksnya teksnya beda ya lebih proper punya hooligans hooligans lebih tebal hooligans ada feel timbul gitu di tulisannya eriko biasa saja seperti ini tipis untuk woven woven ini banyak sama-sama bukan satin sama-sama bahan-bahan racut tapi lebih halus punya hooligans eriko tipenya kayak klasik-klasik gitu agak kaku memang tapi punya hooligans lebih halus ukurannya hampir mirip seperti itu kemudian di teks bawah enggak punya teks bawah enggak ada jadi cuma satu sini saja punya eriko dia punya seperti ini ya enggak yang spesial sih enggak spesial tapi bukan yang jelek Oke enggak mudah enggak pernah robek untuk harga sendiri saya tebus di harga ini 30-an kalau nggak salah 30 ribuan kalau ini di bawah 30 ribu kalau nggak salah ya saya tebusnya di harga segitu tapi untuk harga detail di shopee kayaknya lebih tinggi hooligans kayaknya ya boling itu sekitar 70 ribuan kalau ini 60 ribuan kalau nggak salah ya di bahan beda tipe memang beda tipe kelembutan lebih lembut punya eriko sedikit sedikit lebih terlalu punya eriko ketebalan filsnya di tangan saya ini lebih tebal hooligans sedikit kerasa cukup perasa kedua-duanya jatuh kedua-duanya saya rasa ini cukup setara hanya hooligans lebih oke sedikit saja gitu 11 12 ya terus disini tibanya adalah punya hooligans itu yang agak berserabut di permukaan untuk eriko enggak ya bedanya disitu jahitannya modelnya seperti ini profilnya nah untuk jahitan punya eriko di ujung-ujung jahitan masih mengagak khawatir saya ya disini punya hooligans sudah sudah solid kayak gini kayak gini enggak ada di ujung-ujungnya enggak ada ya seperti ini punya eriko ya gitu-gitu ya agak khawatir saya ujung-ujung jahitannya ya untuk hooligans oke hanya saja memang potongan-potongan bahannya disini kadang-kadang ada nyisa untuk hooligans ada sisa-sisa potongan kayak gini punya eriko saya enggak temukan potongan yang berlebih hanya saja memang jahitannya kurang solid gitu ya untuk jahitan lebih solid punya hooligans potongan lebih rapi juga punya eriko sabrunan ini plastisolnya punya eriko plastisol yang ya average plastisol biasa ditemukan di kaos-kaos yang biasa gitu punya hooligans desainnya simpel hanya ada tulisan hooligans saja di depan cuman ini sabrunanya tulisnya beda kayak ini lebih tebel kayak lebih tebel gitu sedikit timbul gitu kalau apa kerasa ya tapi enggak enggak terlalu timbul banget enggak ya kerasa timbul gitu kerasa kenyal gitu kayaknya ini bantapur apa gimana dan warnanya ada glitter glitternya di dalamnya itu hooligans seperti ini ya lebih spesial hooligans menurut saya untuk sabrunannya untuk dua produk ini hooligans sama eriko kalau disandingkan seperti itu semoga jadi referensi kalian ya bingung eriko apa hooligans ya eriko seperti apa ya ya kalau disandingkan sama oligans gitu ya ya seperti ini ya itu yang saya rasakan itu mungkin preferensi saya bisa jadi beda orang mungkin bisa jadi beda impresinya semoga jadi referensi kalian saja saat milih-milih kaos gitu ya itu saja semoga bermanfaat video dari saya dan selamat beraktifitas